Intro Assalamualaikum Sobat Timau Jumpa lagi bersama Timau di Bautau Di Indonesia pada saat lebaran ini identik dengan makan dan kumpul bersama keluarga besar Saat berkumpul bersama tak lengkap rasanya Jika tidak ada kudapan atau camilan untuk menemani kebersamaan ini Nah beberapa daerah di Indonesia ini pasti mempunyai sajian tradisional khas lebaran Mengingat Indonesia ini kayak akan aneka ragam kuliner Dari mulai makanan yang berat hingga kue-kue tradisionalnya Mau tau kan ada kue tradisional khas lebaran yang ada di Indonesia ini apa saja? Berikut ini penjelasannya check it out Kue sapik merupakan salah satu jajanan khas lebaran yang ada di Sumatera Barat Memang jika dilihat secara sekilas Kue sapik ini terlihat seperti kue leker dengan tekstur kue semprong Namun jika dirasakan kue yang satu ini memang memiliki keunikan tersendiri Usut punya usut dinamakan kue sapik ini karena dibuat dengan dicetak lalu dilipat dan dijepit Sehingga jadilah nama kue sapik atau kue jepit Makanan yang satu ini terbuat dari tepung beras, gula, lulur, santan, dan juga bubuk kayu manis Sehingga kue ini memiliki cita rasa yang renyah, gurih, dan juga manis Jadi, cocok disandingkan untuk mempererat suasana lebaran di rumah Sobat Timau Pada perayaan Hari Besar Idul Fitri di daerah Sumatera Selatan Kurang lengkap rasanya jika tidak ada kue engkak ketan Kue engkak ketan sendiri merupakan kue ketan lapis Yang jika dilihat sekilas ini mirip seperti kue lapis legit Tapi, ini jauh lebih lembut dan tahan lama Kue engkak ini berbahan dasar mentega dan telur Serta, proses memasaknya ini cukup memakan waktu yang lama Karena dengan cara dipanggang menggunakan loyang secara berlapis-lapis Oleh karena itu, kue engkak ini jauh lebih lembut dan tahan lama Selain itu, warna kue ini juga sangat menarik Yakni dengan lapisan warna coklat yang berkontras dengan lapisan warna kuning Meskipun kue ini dibuat menggunakan ketan Namun, kue ini tidak lengket sama sekali saat dimakan Karena terdapat santan dalam adonannya yang memberikan tekstur lebih lembut Biji ketapang menjadi salah satu kue yang dihadirkan pada saat momen lebaran Kue yang satu ini merupakan kue khas betawi Dinamakan kue biji ketapang karena memang kue kering ini berbentuk menyerupai biji dari buah ketapang Usut punya usut, sejarahnya kue ini terinspirasi dari biji pohon ketapang Yang tercecar di tanah Jakarta dari tempel dulu Kue biji ketapang sendiri memiliki rasa yang gurih dan sedikit manis Serta dibadukan dengan tekstur yang renyah Hingga menjadikan kue dapat ini dapat diminati oleh berbagai kalangan Bahkan jika sobat ibu berkunjung ke rumah orang betawi untuk bersih laturami Maka kalian bisa menemukan kue biji ketapang ini ya Jika melihat secara segilas, kue keciput ini bentuknya mirip dengan onde-onde Meskipun sama-sama berbentuk bulat dan dibalut dengan wijen Namun kue keciput ini memiliki tekstur yang renyah dan tanpa isian Kue keciput ini identik sebagai kue khas lebaran yang berasal dari daerah Kudus, Jawa Tengah dan sekitarnya Bahkan kue keciput ini menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Kudus Cara pembuatannya juga mudah loh Karena hanya sekedar membuat adunan bulat Dan ada juga nih versi kue keciput yang lonjong Yang dibalur dengan wijen lalu digoreng dengan matang Kue keciput ini memiliki cita rasa manis, gurih, serta renyahnya dari biji wijen Di daerah Jawa, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta, terdapat kue yang begitu khas saat lebaran Kue ini adalah kue rempeyek atau peyek Kue rempeyek ini sangat legend Pasalnya kue ini sudah ada sejak abad ke-16 pada masa kesultanan Mataram Kue rempeyek ini terbuat dari tepung yang dicampur dengan kacang Lalu digoreng dalam bentuk pipi Biasanya kue rempeyek ini kerap dijadikan sebagai makanan pendamping layaknya kerupuk Tak hanya disajikan saat lebaran saja Kue ini juga kerap disajikan pada saat perayaan-perayaan hari besar lainnya Kue rempeyek ini memiliki cita rasa yang gurih dan renyah Sangat cocok nih bagi sobat timau yang suka ngemil Itulah deretan kue tradisional khas lebaran yang ada di Indonesia Deretan kue khas lebaran tadi bisa dijadikan rekomendasi kue yang dapat disajikan pada Hari Raya Idul Fitri Untuk menyambut tamu atau keluarga besar Wah sobat timau ternyata pembahasan tadi menjadi penutup kita pada episode kali ini Semoga informasi yang tadi timau sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan ya Jangan lupa sobat timau untuk tetap saksikan timau di Mau Tahu tentunya hanya di BRTV Timau pamit ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!